di sini ini kita bisa lepas dan ini kita tarik nah bola-bola di dalam mesin cucinya itu akan berputar tuh taruh di sini kita tekan ke bawah sampai bunyi klik memang agak keras terus ini ini kita tekan ada tombol dia akan Halo guys welcome back to Toy Story channel karena mainan punya cerita oke kali ini kita akan review mainan kids meal KFC Doraemon keluaran Cina keluaran KFC Cina ya seperti yang teman-teman lihat di layar HP layar laptop teman-teman semua ada empat mainan hanya empat mainan biasanya KFC Cina itu ngeluarinya dikit nggak banyak seperti KFC Indonesia tapi ini tetep rutin konsisten untuk mengeluarkan beda dengan yang KFC Indonesia paling Indonesia itu mengeluarkan sekali ya sekitar tiga tiga bulan setengah sekitaran itu tiga bulan-tiga bulan setengah untuk satu periodenya dan itu cukup lama Oke langsung saja ini sebenarnya re-review jadi ini sebelumnya sudah saya pernah review tapi belum sempat saya upload videonya kenapa karena ada sesuatu itu dan lain hal jadi ini sudah saya buka tapi semua waktu pertama kali datang itu dalam keadaan segel masih silk masih utuh kecuali yang dorami ini sudah terbuka dia terbukanya Kenapa karena kemungkinan besar ini bukan kesalahan dari selernya jelas bukan kemungkinan besar karena di bea cukai karena kemungkinan mungkin di dalam ini ada plastik warna-warni dipikir apa mungkin aja di plastiknya dibuka di cek mainan itu beneran murni mainan atau bukan biasanya kayak gitu becukai tuh asal buka aja mainan orang itu jadi kalau untuk teman-teman yang tidak menerima barang barang atau mainan yang dibeli dalam keadaan segel kalau dibuka nah itu yang repot karena selernya juga enggak tahu apa-apa next langsung saja kita mulai dari yang pertama ini si Doraemon yang ada di atas vakum cleaner jadi untuk Doraemon kids meal kali ini dia konsepnya itu perabotan atau peralatan rumah tangga seperti yang pertama kita akan reviewnya ini ada vakum cleaner terus itu ada mesin cuci ada pulkas sama pemanggang roti kita lihat dulu untuk detail dari apa ini si vakum cleanernya jadi ini mesin vakum cleanernya dengan apa selang dan penyedot debunya ini bisa dicopot dan si Doraemon ini bisa dicabut nanti bisa dipasang disitu lagi ini dengan ornamen berwarna biru ada hiasan lis warna merah di sini ada kalung khas dari si Doraemon loncengnya warna kuning terus di bagian belakang ada seperti ekornya si Doraemonnya nih warna merah terus selangnya ini warna putih di depan ini untuk pengisar debunya warna biru ya sayangnya di depan sini tidak ada ada lubang Oke ini dia gimmicknya pakai sistem putaran seperti ini dan didalamnya jelas ada mesin kayak apa ya mungkin saya pernah buka dan itu akan merawan untuk rusak kalau sudah termakan usia dan kita lihat dulu kita putar gerakannya tuh ini enggak monoton lurus aja tuh jadi dia bergerak ke kiri ke kanan untuk kepala dari valkon cleanernya kiri kanan kiri kanan dan Doraemonnya juga ikutan gerak ke kiri ke kanan ini temen-temen bisa lihat ya sekarang kita akan melihat si Doraemonnya jalannya seperti apa lucu banget ya kita lihat sekali lagi oke nah seperti itu dia si Doraemon yang vakum yang kuliner ini oke sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu dorami dan mesin cuci ini dia dorami dan mesin cuci kita lihat detail dari mesin cucinya dulu di bawah sini ada tombol seperti pemutar on-off dari mesin cucinya di depan jelas ornamen dari si Doraemon kalong Doraemonnya ada list warna merah ini seperti tali kalungnya Doraemon ya warna biru mesin cucinya di bagian atas ada tombol-tombol entahlah ini tombol mesin cuci terus di samping ini entah ini palu atau apa ya mungkin ini selang untuk pembuang air dari mesin cuci itu ya mungkin terus di bagian belakang ada tangga jadi si Doraemonnya tidak cuman asal naik begitu di atas mesin cuci tapi ada tangga yang dia naik keren sih detail banget dibuat jadi meskipun kelihatan dari depan nggak kelihatan itu tangga tapi sikit semil buat sedetail itu jadi kalau tidak dari belakang juga pun tetap ada detail yang enak untuk dilihat seperti itu di di bagian belakang ini kita bisa buka seperti ini dan ini alasan kenapa saya review ulang karena saya kemarin enggak tahu ini fungsinya apa dan setelah saya nanya ke selernya dan saya juga melihat video ternyata ini fungsinya untuk kita naruh selotip selotipnya itu seperti selotip yang ini tapi ini terlalu yang besar ya ada selotip yang kecil-kecil gitu yang ada gambar-gambar stroberi atau apa yang tipis mungkin pasti temen-temen tahu itu kita bisa taruh di sini jadi dia setengahnya dari sini biasanya ada selotip untuk kado gitu temen-temen pasti tahu terus ini kita bisa tarik keluar ke sini makanya ini saya kemarin bingung fungsi dari lubang ini apa jadi ini kita taruh selotip di sini dan benang 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 selotipnya kita bisa taruh di sini dan kita tutup karena ini terlalu besar jadi ini enggak pas jadi kemarin saya pikir karena ini sudah terbuka dan ada part yang hilang ternyata bukan itu bukan partnya tapi memang ada selotip yang kita bisa taruh di sini seperti ini dan ini kita tutup itu gimmick yang pertama jadi ini kita bisa taruh di meja kantor atau di meja apapun lah yang kita memang sering sering pakai selotip itu begitu sering itu juga jadi ada dua gimmick kedua fungsi dari si mesin cuci dorami ini kayak gitu ya keren karena dibuat sedetail itu loh maksud saya enggak cuman September kita pas jangan tok oke keren keren next selanjutnya kita ke yang sebelum lanjut jangan lupa like comment dan subscribe Nyalakan juga tombol loncengnya Doraemon mesin cuci eh kulkas kita lihat dulu detailnya dan ini di sini si Doraemon bisa kita copot disini ada konektor female dan mailnya kita bisa taruh untuk detailnya disini di bagian depan ada lambang kalung si Doraemon ada dorayaki nya makanya kesukaan Doraemon nya di bagian belakang polos aja cuman ada tulisan KFC dan apa cetakan tahun berapa markingnya kayak gitu jadi sini ada pegangan untuk buka kulkasnya nah di dalam kita bisa lihat ada dorayaki nya kayak gitu dan kita bisa naik turunkan Dora yakinya dengan menarik si Doraemon kayak gitu ini kita turunkan Doraemon nya ikut tertarik juga ya gimmicknya memang sesimpel ini sih tapi kita bisa taruh barang-barang apa itu disini misalkan klip atau koin atau apa bisa ditaruh disini dan ditaruh di atas meja jika dibutuhkan tinggal buka dan diambil begitu jadi kita bisa posisikan Dora yakinya mau di atas atau di bawah bebas kayak gini oke keren sih untuk detail dari Doraemon nya tidak ada cat yang blebek itu yang saya suka selain itu juga selain fungsi disini yang ini dorayaki nya ada belahan kalau temen-temen bisa lihat itu kita bisa taruh kertas jadi dia bisa berfungsi sebagai untuk klip not gitu jadi kita taruh not disini pengingat kalau misalkan kita ada agenda apa hari ini kita bisa taruh disini jadi kita bisa tempelkan atau kita selipkan kertas disini contohnya misalkan seperti ini nah ini kertas kita bisa selipkan disini nah kayak gitu jadi penanda atau note atau kartu nama bisa di taruh disini oke jadi ini mainan yang benar-benar berfungsi maksudnya ada fungsinya dipajang di meja kantor gitu dan yang terakhir disini ada pemanggang roti dan ada dua roti yang kita dapat ini yang lucu banget detailnya dari ini salah satu alat Doraemon yang sering dipakai si Nobita beberapa episode pakai alat ini jadi dia ini roti yang kita bisa cetak jadi kita cetak apa yang perlu kita ingat dan kita cetak semua dan ini dimakan kayak gitu jadi kita akan hafal apa yang ada tercetak di roti ini dan kalau teman-teman perhatikan ini tulisannya terbalik ya karena memang kalau misalkan teman-teman lihat tulisan Doraemon kalau ditempelkan kesini nah otomatiskan huruf D nya jadi di sebelah sini terbalik dong jadi dia memang mengikuti bagaimana sistem kerja sih roti ajaib ini kayak gitu memang sengaja ada tulisannya terbalik 2x36 5x8 40 dibelakang juga sama saya berharapnya dibelakang ini mungkin penjumlahan atau pembagian jadi enggak sama depan dan belakang ini ini selain hiasan seperti ini ini juga berfungsi sebagai stempel yang satu ini stempelnya yang satu ini buku notnya jadi ada not nih bisa kita pakai tapi sayang banget ya kalau mau dipakai nih ini nggak akan dipakai kita pakai kertas yang ini aja kita coba lihat ini penampakannya seperti apa sih stempelnya saya juga belum pernah coba oke kita lihat jadi ada gambar kepala Doraemon ada berbagai ekspresi ini dia seperti mencucu gitu ya terus ini merengis senyum ini seperti sedia atau ketakutan ya entah jadi ada empat ekspresi wajah si Doraemon di stempel ini oke seperti itu ya nah ini dia kita taruh lagi disini selain itu juga jadi teman-teman bisa lihat nih kita taruh disini kita tekan ke bawah sampai bunyi klik memang agak keras terus ini kita tekan ada tombol dia akan terlontak ke atas jadi seperti memang benar-benar ketika roti sudah matang tapi enggak setinggi ini juga ya lontarannya oke kayak gitu dan bahannya ini bagus banget semua bahannya ini plastik solid dan detailnya teman-teman bisa lihat keren banget sini catnya enggak ada yang bleber bener-bener pas gitu loh presisi keren saya suka banget nih detailnya nah ini dia review Kids Mail KFC Cina Doraemon keluaran tahun 2021 9 September dan untuk yang priode selanjutnya saya kurang tahu ya untuk yang KFC Cina tapi sudah keluar yang terbaru lagi saya ingat saya jadi KFC Cina itu bener-bener cepet banget untuk ngeluarin mainannya apalagi kemarin minion beberapa kali cuman jarak satu minggu udah keluar lagi yang baru oke sekian review Kids Mail Doraemon keluaran Cina kita kali ini jangan lupa untuk di like comment dan subscribe nyalakan juga tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi terbaru dari Toy Story Channel see you on the next video bye-bye karena semua mainan punya cerita selamat menikmati